Halo guys, ketemu lagi dengan channelku, Papa Yesa Di video kali ini, saya mau review laptop baru ini guys Laptop yang mempunyai kekuatan prosesor Core i5 ini Menurut saya, laptop dengan harga yang termurah ya Dengan prosesor Core i5 ini guys Dengan harga dibanderol Rp 9 jutaan guys Menurut saya, ini yang termurah dari produk-produk MSI ini guys Oke, langsung saja kita review laptop baru ini Tapi sebelum itu guys, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe Langsung ke TKP, check it out Laptop yang saya miliki ini berwarna carbon grey ya Jadi agak kegelap-gelapan Berwarna abu gelap gini ya Di laptop seri MSI ini, ini seri yang saya bawa ini B11 MOU Jadi untuk kekuatan Core i5 Dan warnanya ada 3 disini guys Yang warna cerah, yang pertama itu warna bluestone ya Itu menunjukkan pagi hari ya Terus untuk yang siang hari itu warna BGMOS Agak ke pink-pinknya guys Terus untuk yang gelap itu warna carbon grey yang saya miliki ini Di bagian atas sudah tercetak logo MSI ini ya Yang khas sekali Terus untuk, ini ada penyangga guys ya Penyangga pada saat laptop ini duduk berdiri Itu disangga dengan kedua dari layar monitor ini guys Nanti kita praktekan ya Di bagian bawah laptop Ini ada lubang-lubangnya garis-garis ini Ini tempat untuk sirkulasi udara dari laptop ini ya guys ya Seperti yang kita lihat disini Ini ada satu fan laptop ya Di bagian ini Di bagian ini adalah kaki-kakinya yang panjang dan yang pendek dua ini guys Supaya laptop untuk mencegah laptop ini Tidak langsung nempel ke bagian datar itu guys ya Ke bagian alasnya Selanjutnya ada 2 speaker Di sebelah sini, kiri dan kanan ini guys Dilihat lebih dekat Di sini ada penjelasan detail dari laptop ini ya guys Termasuk modelnya, jenisnya, wifi-nya itu ada disini guys Menggunakan Intel Wifi 6AX201 ini Untuk interface-nya Satu mic in atau headphone out combo jack Dua USB tipe A USB 3.2 Gen 1 Di baliknya ada satu port DC-in Ada satu port HDMI 4K Ada satu port USB-C Dipe C USB 3.2 Gen 2 Dan yang terakhir ada satu port untuk microSD guys Untuk material laptop MSI ini Terbuat dari full aluminium ya Jadi sangat enteng sekali Dengan beratnya cuma 1,3 kg ini guys Jadi sangat enteng Apalagi dibekali dengan standarnya military grid ya Jadi standar militer Laptop MSI ini Nah ini yang tadi saya omongkan itu ya Ada bantalan ya di sekitar bawah layar monitor ini Gunanya untuk pada saat dibuka Laptopnya itu sebagai penyanggah ini guys Dan laptop ini sudah bisa dibuka dengan hanya satu jari saja Dan bisa mementang sampai 180 derajat guys Jadi lebih enak kalau pada saat kalian presentasi dengan teman-teman Terus bentangkan laptopnya Layarnya monitornya Teman-teman kalian bisa melihat dengan layar laptop yang mementang ini guys Mantap Untuk letak keyboardnya seperti ini ya Dalam laptop ini compact banget ya Jadi tidak ada 6 pad karena memang ini laptop 14 in Jadi seperti ini guys Untuk tombol powernya menyatu dengan keyboardnya guys Jadi kalian harus lebih ekstra hati-hati ketika kalian lagi mengetik di keyboard laptop ini guys Untuk letak mousepadnya pas di tengah-tengah dari laptop ini guys Untuk touch keyboardnya sendiri sangat nyaman ya Ketika dipakai untuk ngetik ya Itu sangat nyaman dan pas dengan jari kita ya Karena juga tombolnya juga agak sedikit besar ya Tapi disini tidak ada 6 padnya ya guys ya Karena ini laptop ya jenisnya 14 in Untuk di bagian 6 padnya sendiri yang cukup besar Pas di bagian tengah-tengah ini cukup nyaman ya guys ya Jadi sangat presisi kita melakukan geraannya Klik kanan dan klik kirinya juga oke Dan hasilnya mantap guys Di beberapa tombol keyboard ini kita sudah bisa akses untuk tombol volume ya Kita bisa silenkan volumenya atau mengeraskan volumenya Dan bisa mensilenkan untuk mikrofonnya dan membuka webcamnya itu bisa guys disini Dan untuk menyalakan backlight keyboardnya ada disini guys Disini ada 3 level ya dari level terangnya aja Jadi bukan RGB jadi level terangnya Dari agak terang jadi terang Dari terang banget terus mati guys Gitu caranya Laptop sudah dibekali dengan webcam dengan tipe HD saja guys Cuma 720px di 30fps ini guys Dan ini hasil dari webcam untuk ya lumayan lah Untuk meeting online kita dimanapun kita berada guys Hasilnya begini sudah lumayan mantap lah Dan inilah hasil audio dari laptop ini guys Saya menggunakan webcam ini hasilnya Oke guys sekarang saya berada di luar ya Mungkin suara mungkin agak noise Tapi paling tidak Paling tidak kalau kita rapat meeting Bisa memakai microphone ini guys Langsung dari laptop Pasti suara yang lumayan lah Bisa kedengeran sedikit Oke Mantap Untuk ukuran layarnya sendiri Ukurannya 14 ini sih ya Full HD dengan resolusi 1920x1080 piksel Dan juga sudah dibekali dengan layar IPS ya Jadi kalau sudah layar IPS ini Dari sudut manapun Layar monitor ini masih kelihatan Bagus guys ya Dan juga sudah dibekali dengan anti-glare Yang membuat mata kita itu Tidak terlalu sakit-sakit banget gitu guys Jadi nyaman Dan yang paling penting Jeroanya ini ya Jeroanya menggunakan prosesor on-board Intel Core i5 Gen 11 Untuk memori standarnya sendiri 8GB DDR4 Yang bisa diupgrade Satu keping lagi guys ya Jadi kalian bisa tambah 16GB Dan untuk tipe grafisnya ini Intel UHD guys ya Dan untuk storagenya 512GB NVMe PCA Gen 3 ya Yang tidak bisa diupgrade ya Bisa diupgrade sih Tapi kita harus mengganti 512GB ini Dilepas ya Terus diganti dengan 1TB Itu bisa disini guys Jadi seperti itu Untuk spek lengkapnya Kalian bisa lihat Cek di bagian deskripsi Di bawah itu guys ya Kalian bisa cek disitu Kalian juga mendapatkan Adapter yang Kecil ini Yang ringan Dari MSI Dengan kapasitas 19V 3.42A ini 65W ini guys Untuk tasnya Di seri laptop Modern 14 ini Kita mendapatkan Model yang bukan Backpack ya Karena di seri ini Kita mendapatkan Model sleeve Seperti ini Sebagai tas cincin Tinggal kita menaruh Kabel adapternya Disini Dan laptopnya Disini guys Dan ini adalah Hasil dari Crystal disk info Untuk jenis Tipe dari SSD nya guys Dan kita lihat Hasil Tes dari Crystal disk mark Untuk SSD WDC Laptop MSI ini guys Kita lihat disini Hasilnya Sangat memuaskan Dari hasil Read nya 3172 Dan hasil Write nya 1539 Xiaomi SSD nya guys Dan ini adalah Hasil dari Sibu Z nya guys Di laptop MSI ini Ada Fasilitas Aplikasi MSI Center Pro Yang memberikan Akses kepada Kita untuk Mengoptimation Dari Laptop MSI ini Bisa mengatur Panel Brandness Dan kita Bisa mengatur Keyboard Brandness Jadi kita bisa Atur sendiri Tingkat kecerahan Dari keyboard Tingkat kecerahan Dari Panel nya Itu bisa Diatur disini Untuk Menghemat Baterai Atau Silent Performance Super Baterai Ada disini Kita bisa Atur Dan juga Melihat Status SSD nya Tinggal Berapa persen Disini kita Lihat 11% Terus kita Bisa melihat Clean up Untuk SSD nya Dan juga Kapasitas Memorinya Kita bisa Free up Disitu Dan sekarang Kita cek Dengan menggunakan Cineband R15 nya Untuk bagian Open GL Kita lihat Hasil tes nya Guys Sudah Mendapatkan Hasil Poin nya 43,90 FPS Dengan Peringkat Yang ke 6 ini Guys Sekarang Kita tes Di bagian CPU nya Kita lihat Hasil Poin nya Guys Dan Hasil Poin nya Untuk bagian CPU 636 CP Ini Dengan Mendapatkan Peringkat Kelima Ini Dan Selanjutnya Kita Waktunya Untuk Mengetes Dengan Menggunakan Cineband R20 Ini Kita lihat Hasil Tes nya Guys Seperti kita Lihat Disini Dengan Hasil CPU 1497 Poin Dan Mendapatkan Peringkat Yang ke 10 Ini Guys Mantap Oke Guys Demikian Video Kali Ini Review Laptop Core E5 Yang Termurah Dari Produk MSI Ini Guys Processor Sudah Core E5 Gen 11 Memori Standar 8GB Yang Bisa Upgradable Jadi Bisa Di Upgrade Ini Bisa Menjadi Alternatif Bagi Kalian Untuk Mencari Laptop Budget Dengan Spek Terbaik Ada Di Laptop MSI Modern 14 B 11 MOU Ini Guys Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Cari Laptop Budget Di Laptop Ini Aja Guys Dan Apabila Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Agar Teman Kalian Bisa Membeli Laptop Budget Ya Merk MSI B 11 MOU Ini Guys Dan Jangan Lupa Untuk Terus Dukung Channel Ini Guys Dengan Klik Subscribe Like Dan Comment Dan Bunyikan Lonceng Agar Kalian Dapat Notifikasi Video Dari Vaksin Agar Kalian Tetap Mantap Sampai Coba Di Video Selanjutnya Bye Bye Guys